Fakta-fakta Ajudan Kapolda Kaltara tewas tertembak hingga keluarga minta otopsi di Semarang. Ajudan Kapolda Kalimantan Utara, Kaltara, Irjen Daniel Aditya Jaya, Brikpol Setio Herlambang sempat bikin heboh usai ditemukan tewas di rumah dinasnya, Jumat 22 September 2023. Hingga saat ini kematian Ajudan Kapolda Kaltara ini masih diselidiki. Ada pun dugaan sementara tewasnya Brikpol Setio Herlambang lantaran adanya kelalaian. Berikut fakta-fakta tewasnya Ajudan Kapolda Brikpol Setio Herlambang. Ada senjata api di samping jenazah. Brikpol Setio Herlambang ditemukan tewas di kamarnya pada Jumat 22 September 2023 dalam kondisi bersimbah darah. Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.10 Wita di rumah dinas dalam kamar korban SH ditemukan bersimbah darah, kata Budi kepada wartawan, Jumat 22 September 2023. Budi menjelaskan, korban diduga tertembak senjata api jenis HS-9 No. Senpi HS-178837. Bukan mengakhiri hidup. Berdasarkan keterangan Kombes Budi Rahmat, korban Brikpol SH ditemukan meninggal bukan karena bunuh diri atau mengakhiri hidup. Ada pun dugaan sementara lantaran lalai membersihkan senjata api. Jenazah diotopsi di Semarang. Terungkap alasan keluarga Brikpol Setio Herlambang minta jenazah diotopsi di Semarang. Semula, Polda Kaltara berencana membawa jenazah Brikpol Setio Herlambang yang ditemukan meninggal dunia di kamar rumah dinas ke RSUD Tarakan untuk dilakukan autopsi. Kabit Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, autopsi akan dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, atas permintaan pihak keluarga Brikpol SH. Sementara itu, Kabit Humas Polda Jatengkombesata Kebayu Setianto mengungkap alasan keluarga memilih jenazah Brikpol Setio Herlambang dilakukan autopsi di kota Semarang. Keluarga pilih autopsi di Semarang bukan di Kaltara karena di sana fasilitasnya kurang maksimal. Ujarnya, Kapolda Kaltara dalami kematian. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Utara, Kaltara, Irjen Daniel Aditya Jaya mengucapkan bela sungkawa atas tewasnya ajudan atau pengawal pribadi, WALPRI, Brikpol Setio Herlambang. Korban diketahui tewas karena kelalaiannya saat memegang senjata api, senpi, sehingga diduga tertembak dan mengenai dirinya. Benar informasi tersebut, Mas. Kami dan jajaran Polda Kaltara berduka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum, kata Daniel. Terima kasih telah menonton!